Bubu ajaib, apa yang sedang terjadi dengan kereta ini? Kok dari kejauhan sampai sini ada percikan api terus menerus dan tidak berhenti? Terus anehnya lagi, keretanya terlihat aman-aman saja ya jalannya. Oh, santai saja teman-teman, aman kok. Ini merupakan salah satu kereta yang bertugas merawat rel kereta api atau yang biasa disebut rel grinder. Walah, jadi ini namanya rel grinder atau keretanya lagi bertugas merawat rel ya. Teman-teman kira, tadi itu ada masalah dengan roda keretanya. Oke, kalau gitu sekalian buku ajaib akan membagikan sedikit info tentang fungsi rel grinder ini ya. Jadi, rel grinder adalah kereta atau mesin besar yang digunakan untuk menghaluskan permukaan rel kereta api. Mesin tersebut terdiri dari kepala gerinda yang dipasang pada platform yang berputar. Kepala gerinda ini berisi serangkaian roda gerinda yang disusun dalam pola tertentu untuk mencapai efek gerinda yang diinginkan. Tujuan dari penggilingan rel adalah untuk menghilangkan ketidakteraturan atau kerusakan pada permukaan rel. Seperti tetakan kecil atau keausan yang dapat menyebabkan kepisingan, getaran, dan peningkatan tahanan gelinding yang berlebihan. Dengan menghaluskan permukaan rel, maka ini akan membantu memperpanjang masa pakai rel. Dan mengurangi resiko roda anjlok atau bahkan kereta tergelincir seperti musibah kecelakaan parah di Odisha, negara India. Pada tanggal 2 Juni 2023 yang lalu. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya rail grinder ini dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan dan kereta api yang kita tumpangi bisa aman, nyaman, dan berjalan selamat sampai tujuan. Terima kasih telah menonton!